Tega, seorang ibu menjual anaknya akibat terlit hutang. Ditagi oleh anggota arisan onlinenya, wanita 29 tahun berinisial HI ini pun menjual bayinya secara online seharga 30 juta rupiah. Aksi ini terbongkar usai sang suami melaporkan ke Polestabes, Semarang bahwa anak laki-lakinya yang masih berusia 14 bulan dijual oleh sang istri. HI dan wanita berinisial AP warga meranggen Kabupaten Demak selasa siang diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Polestabes, Semarang di hotel daerah Tugu, Semarang. Menurut keterangan Tersangka 1, perbuatan tersebut dilakukan karena Tersangka 1 terlitut hutang, kemudian bingung cara mengembalikan hutang tersebut. Selanjutnya Tersangka 1 memposting di Facebook dengan menawarkan bayi, yaitu anaknya, untuk diadopsi. Dan Tersangka 1 menerima uang sejumlah 30 juta. Sementara itu ibu penjual bayi mengaku sudah menggunakan uang 30 juta rupiah untuk membayar hutang arisan online. Saat uang tinggal 5 juta rupiah, ia memilih menyerahkan diri ke Polestabes, Semarang. Kita kebengut di tubuh, habis itu saya pulang ke Kasi, lalu saya, misalnya mau anak saya balik, saya coba hubungi ***, menegosiasi sebelumnya, saya ingin anak saya kembali, tapi kontak semuanya diputus. Sementara AP ingin mengadopsi dan membesarkan anak laki-laki berumur 14 bulan itu karena belum punya keturunan. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya saya adopsi kan memang saya belum punya ngomongan. Jadi, berdasarkan rasa ibu aja sih saya ingin mengambil anak itu. Gitu aja yang mesti saya jelaskan. Dua ibu rumah tangga penjual dan pembeli bayi dikenakan undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NEN. Yusuf Hanggara.